Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Murud Yansa NIM 1750 038 Disini saya akan Mempresentasikan hasil Skripsi saya yang berjudul Analisa tingkat kepuasan Pengunjung pada food crowd Dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index CSI dan Simple Additive Waging Atau SAW Selanjutnya disini Latar belakang Perkembangan teknologi yang sangat Pesat pada saat ini telah memberikan Banyak manfaat dalam kemajuan Di berbagai aspek sosial Pandemi COVID-19 membuat Teknologi memiliki banyak Kemajuan Pandemi membuat Banyak hal berubah Salah satunya dalam hal teknologi E-commerce semakin populer UMKM dipaksa Untuk lebih melek teknologi di dunia digital Sehingga perusahaan dapat terus beroperasi Bahkan saat pandemi Pemerintah memaksa masyarakat Untuk melek teknologi Agar lebih terbiasa dengan teknologi Terutama di masa pandemi ini Kepuasan pelanggan saat sangat berpengaruh Terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh seseorang Dan juga menjadi hasil perbandingan antara kelebihan produk yang diharapkan Kualitas produk menjadi hal yang terpenting Agar dapat mengukur bagaimana cara seorang untuk meningkatkan Pengendalian Atas keunggulan agar memenuhi keinginan pelanggan Selain itu Perkembangan ekonomi di era sekarang akan berdampak besar pada dunia usaha Cukup dengan melihat food crowd yang tidak pernah sepi pengunjung setiap harinya Mulai dari lokasi pinggir jalan hingga toko permanen dengan fasilitas canggih Di masa pandemi COVID-19 ini Beberapa pelaku usaha banyak bersaing di dunia bisnis Food crowd ini hadir sebagai pelaku usaha Dengan menjual sejenis makanan dan minuman ringan Untuk berbagai kalangan yang terletak di daerah kota Tarakan Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode Customer Satisfaction Index CSI dan Simple Additive Wedding atau SAW Penulis memberikan kusyoner berisi pertanyaan Yang harus dijawab oleh konsumen Selanjutnya Ada permasalahan Permasalahan yang dihadapi belum adanya pengukuran tingkat kualitas pelayanan Dan kepuasan terhadap konsumen Dan dapat mengetahui tingkat penerapan mengenai protokol kesehatan Pada masa pandemi COVID-19 Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pada pemilik dalam Kualitas pelayanan berdasarkan penilaian langsung dari konsumen Selanjutnya ada batasan masalah Nomor 1 Studi kasus penelitian dilakukan di food crowd yang berada di jalan kesemua bangsa Nomor 2 Jumlah responden dalam penelitian sebanyak 150 orang Tiga boot yang akan diberikan penilaian terdiri dari 5 boot Yaitu Bius Coffee Cici Pen Kopi John Ramen Dan Kendai Manja Dimensi penilaian kualitas food crowd Di antaranya adalah Rehabiliti Yaitu keadaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas Responsive Yang suatu bentuk kesinggapan saat membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang siap dan cepat Insurance Yaitu bentuk rasa yakin dan percaya pada konsumen untuk memberikan suatu jaminan terhadap kualitas pelayanan Empati Yaitu Suatu rasa empati kepada setiap konsumen yang dapat memberikan perhatian Dan dapat memahami konsumen Tangibles Yaitu penampilan fasilitas fisik Masing-masing kriteria yang ditentukan Tingkat kepuasan dan harapan menggunakan skala lingkret Lima tingkatan yaitu Lima sangat puas Empat puas Tiga cukup puas Dua kurang puas Dan satu sangat tidak puas Output dari penelitian ini merupakan Perankingan Boot yang memiliki pelayanan terbaik Selanjutnya penjelasan metode Indeks kepuasan konsumen atau Customer Satisfaction Index Sangat berguna untuk tujuan internal perusahaan Contohnya Adalah memantau perbaikan pelayanan Permotivasian Karyawan maupun pemberian bonus sebagai gambaran yang mewakili tingkat kepuasan menyeluruh pelanggan CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung Serta secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa CSI merupakan indeks untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh Dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang diukur Indeks kepuasan konsumen Sangat berguna untuk tujuan internal perusahaan Contohnya adalah memantau perbaikan pelayanan Permotivasian karyawan maupun pemberian bonus sebagai gambaran yang mewakili tingkat kepuasan menyeluruh pelanggan Selanjutnya ada metode SAW Metode simple additive winding SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut Dan bobot tiap atribut Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matrix sebelumnya Selanjutnya saya akan mendemo aplikasi Berikut adalah aplikasi saya Di form login ini kita mengisikan username dan password Kita klik login Akan muncul pesan selamat datang Kita klik ok Di form menu utama ini ada 3 form Ada form penilaian Form CSI dan SAW Dan form keluar Di form penilaian ini kita klik Maka akan muncul tampilan seperti ini Ya disini kita akan melakukan pengisian responden dan visioner Yang kedua Di sini kita pilih namanya E1 Umurnya 23 Boot yang akan kita nilai adalah kedari manja Di sini kita melakukan pengisian lanjut ke sebelah setelah kita isi maka kita simpan dan muncul pesan apa Anda ingin menyimpan data ini kita klik yes data berhasil disimpan yang dimana datanya otomatis langsung update ke database jika kita selanjutnya jika kita ingin menghapus data yang kita simpan tadi maka kita ganti disini 152 menjadi 151 kita klik cari maka muncul yang kita inputkan tadi sekarang kita akan hapus maka muncul pesan apakah Anda ingin menghapus data ini kita klik yes muncul pesan data berhasil dihapus seperti itu kira-kira kita klik kosongkan kita kembali ke menu utama disini ada form CSI dan SAW kita klik CSI dan SAW maka akan muncul tampilan seperti ini disini sudah ada datanya data dari questionernya ya langsung saja kita hitung hitung menjadi hitung mengundangkan metode CSI data yang ada ini kita klik hitung klik bottom hitung maka muncul datanya selanjutnya kita lanjut ke form ramen ada juga sudah datanya tinggal kita hitung oke ada selanjutnya kita lanjut ke form cgpin ada juga sudah datanya kita hitung lagi selanjutnya kita ke form copy zone ada juga datanya kita klik hitung kita klik hitung lagi karena disini kita akan melakukan prankingan kita ke form selanjutnya yaitu form dari bioscopy ya datanya pun juga sudah ada kita klik hitung lagi nah sekarang kita akan melakukan prankingan dari 5 boot yang telah kita hitung tadi kita disini kita klik prankingan nah ini adalah prankingan dari 5 boot tadi yang dimana kedai manja mendapatkan rank pertama atau posisi ke-1 posisi ke-1 posisi ke-2 ada ramen ke-3 ada bioscopy ke-4 ada copy zone dan ke-5 ada cgpin sekian dari presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati